Halo pembaca poskota dan pemirsa poskota TV, apa kabarnya Anda hari ini semoga dalam keadaan baik meski pandemi melanda. Pembangunan Jakarta International Stadium rencananya akan rampung di akhir Maret, Tahun ini. Stadion yang memiliki kapasitas sebanyak 82.000 penonton ini akan menjadi stadion termegah dan menjadi ikon baru DKI Jakarta. Kabar baiknya PT. Jakpro sebagai pengelola properti milik Pemprov DKI Jakarta akan memberdayakan masyarakat sekitar untuk dipekerjakan sebagai pengelola Jakarta International Stadium. Lalu bagaimana respon masyarakat sekitar atas kabar baik tersebut? Ya kalau menurut saya pandangan seperti itu bagus, ya terutama kalau memang ada ibaratkan yang bisa merekor atau bisa memperdayakan orang wilayah untuk dipekerjakan di salah satu stadion. Itu memang sangat diharapkan oleh para pengurus-pengurus RW, baik itu kan menyangkut RW 6, RW 3, RW 1, terutama yang didalukan itu orang wilayah. Tangkapannya ya senang, berarti dia memperhatikan sama kalang yang terdekat dulu gitu, sebelum dia keluar dari daerah situ. Ya bagus sih, jadi sebelum keluar kan lebih yang terdekat dulu gitu, ya yang terdekat kan pasti banyak juga yang memerlukan pekerjaan, apalagi habis kena corona gini, jadi banyak yang nganggur gitu. Bagus sih memang, kalau memang semua dari pihak yang terkait itu mau ngajak warga gitu, istilahnya bagus itu. Iya, jadi diutamakan warga sekitar. Betul, iya, yang bersangkutan jadi kayaknya oh iya mengharapkan juga, mengharapnya tidak, tidak juga mengharapkan kan begitu, dikenakan berdekatan dengan stadion gitu. Nah menurut Bapak sebaiknya bagaimana Pak? Ya harapannya ya kalau bisa ya lebih, kedepannya lebih bagus, lebih baik, dan kenyamanan juga lebih terjamin. Terus apa yang Bapak sampaikan ketika itu terrealisasikan, terutama ke pemerintah DKI Jawa? Ya sangat bersyukur, berarti pemerintah DKI sangat mengangkat gerajat orang-orang wilayah disini, mengurangi pengangguran gitu. Kan disini orang wilayah sendiri kan banyak yang pengangguran, nah itulah terutama diangkatlah pengangguran orang-orang wilayah untuk diperdayakan di stadion itu. Dan ini akan mengurangi ibarat kata pengangguran di wilayah setempat. Dan pengamannya insya Allah akan terjamin. Ya harapannya ya semoga bisa ini apa, makin membaiklah gitu, pekerjanya membaik dari ininya, kesehatannya, dari gajinya. Semoga ya lancar-lancar saja gitu loh, dari pihak memiliki stadion itu, terutama itu masyarakat setempat itu bisa mengetahui apa adanya gitu loh disini. Oh iya betul berarti gitu kan, warga yang berdekatan itu bisa dikaryakan disitu, dipekerjakan disitu. Walaupun statusnya gitu ya dengan catatan pendidikan gitu loh. Tidak-tidaknya kan zaman sekarang ini waduh gimana ya. Demikian tanggapan masyarakat sekitar terkait kabar baik yang diberikan oleh PT JAKPRO. Saya Nitis Hawaroh mewakili tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Sampai jumpa.